Intro Detik-detik sebuah mobil mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Pemuda Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu pagi terekam CCTV. Kecelakaan ini berawal saat mobil yang dikemudikan oleh Hanif melaju dari arah Solo menuju Klaten. Sesampingan di lokasi, mobil yang mengangkut tiga penumpang tersebut melaju terlalu kiri, kemudian membentur median dan lampu penerangan jalan. Kerasnya benturan membuat mobil oleng dan terbalik. Mobil pun mengalami kerusakan parah di bagian depan. Kecelakaan ini diduga akibat pengemudi mengantuk. Akibat kecelakaan ini, pengemudi menderita luka ringan sedangkan tiga penumpang lainnya tidak terluka. Dari Bekasi, Jawa Barat, kecelakaan lalu lintas menewaskan seorang siswi SMP yang terlindas truk usai mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. Tangis ayah korban tak terbendung saat polisi menunjukkan kondisi korban di Jalan Yosudarso, Karang Asi, Cikarang Utara, Sabtu siang. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit Sentera Medika, Cikarang. Sementara sopir truk dan pengendara motor yang ditumpangi korban diamankan di Polsek, Cikarang Utara. Menurut saksi, motor yang ditumpangi korban berniat menyalih truk dari sebelah kiri. Naas, motor yang ditumpangi korban bersenggolan dengan kendaraan lain. Peristiwa ini sempat menimbulkan kemacetan di ruas jalur Pantura, Bekasi. Seorang pengendara motor mengalami cedera usai ditabrak oleh sebuah mobil pikap di Jalan Diponegoro, Kota, Palangkaraya, Sabtu sore. Korban terjatuh ke asfal jalanan hingga nyaris pingsan akibat mengalami cedera pada bagian kepala dan kaki. Menurut keterangan sopir pikap, kejadian ini berawal saat ia akan mengantar obat apotik. Namun saat dalam perjalanan, rem mobil tak berfungsi. Akibat remblong, mobil yang sedang melaju kencang tak bisa dikendalikan dan langsung menyeruduk empat mobil dan satu motor yang sedang berhenti di lampu merah. Insiden ini sempat membuat macet arus lalu lintas dan mengebohkan warga sekitar. Kasus kecelakaan ini kini tengah ditangganti oleh Satuan Lalu Lintas Polresta, Palangkaraya. Tim Liputan CNN Indonesia